fans One Piece merapat semuanya ya kan untuk para fans One Piece welcome jadi pastinya untuk video kali ini gue saranin kalian penonton One Piece buat yang gak sorry, sorry banget tapi ya jangan nonton video ini, jangan karena bakal spoiler semua isinya ya kan, jadi di video kali ini gue bakal nge-react ke 60 Crazy One Piece Theories That May Become True Part 1 ya kan, dari anime senpai comparison, gue bakal taruh linknya di bawah ya kan teman-teman, seperti biasa ini video reaction santai, karena gue belum tau mau bikin video apa tapi ya, jadi disini gue bakal nge-react, dimana disini ada 60 teori One Piece, dan seperti yang kita semua tau ya kan, One Piece punya banyak sekali teori dan ini 60 aja udah banyak, dan memberikan pendapat gue, mana yang menurut gue bener mana yang menurut gue, ya mana yang gue suka mana yang gak, sebenernya ya teman-teman, langsung aja nih sebenernya gue gak begitu suka sih ngeliat teori ya ngeliat teori One Piece, karena terlalu gak gitu, itu gimana ngomongnya terlalu gak masuk akal gitu, gak terkadang apa ya, gue sebenernya kalo ngeliat teori buat seru-seruan doang, seperti yang akan gue lakukan di video ini ya kan, kita cuma seru-seruan doang, gue sih gak apa-apa gitu, tapi kalo sampe yang teori yang kayak, terlalu ini bener loh, ini faktanya maksudnya, mending taunya pas lagi nonton, iya gak sih, jadi ya langsung aja gue ngomong terlalu banyak ngomong, langsung aja let's go, kita mulai dari Imu is Luffy's mother Oda stated that Luffy's mother is strong, and she was already shown oh hello, oh hello, oh wait sama kalo ngeliat teori sih, gue gak begitu suka terlalu memikirkannya, karena gue suka kayak bener-bener surprise-nya tuh di pas lagi nonton, tapi ya ini kita seru-seruan aja Imu is Luffy's mother gue kurang suka, gue kurang suka jujur aja ya, soalnya Imu itu kan jahat gitu maksud gue, kalo ternyata ibunya Luffy jahat, kayaknya rada kurang gitu, karena Luffy itu kan the chosen one, Luffy is the good guy, berarti kan istrinya Dragon gitu kan Dragon, hmm bisa juga, karena Dragon, Revolutionary itu kan, pemimpinnya Revolutionary Army yang ingin menjatuhkan pemerintah lanjut ya, lanjut Blackbeard has three soul gue gak ngerti, maksudnya this is how he can eat gue masih gak tau Blackbeard will eat Kaido's devil fruit terserah lu dah kalo itu, kalo itu bodo amat a traitor in the straw hats gak, gue gak suka itu gue gak suka, jangan sampe dong Oda uses the traitor pattern a lot maybe for showing for straw hat traitor, jangan dong, jangan, jangan ini lebih ke jangan sih, soalnya gak ada men gak ada krunya Luffy yang bener-bener kita gak percaya gitu semuanya udah gak, 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 gak ini gak bisa, ini gak bisa ini lucu, ini gak bisa gak bisa Roger is alive Roger said I will not die menurut gue I will not die partner tuh maksudnya ya sampe sekarang kan dia masih diingat gitu legacy-nya maksudnya, gak, gue gak suka kalo tiba-tiba hidup kayak why Luffy will die after becoming pirate king Roger sih mati setelah jadi pirate king tapi gue gak bodo bodo amat, jangan lah maksud gue Luffy will die ya ya memang gak ada masalah karena pas dia jadi pirate king kan udah endingnya one piece harusnya gitu loh ya terserah devil fruit user get sick when approaching laughter what menarik ini menarik menarik usop will die jangan jangan langsung aja usop menurut gue masa depannya paling besar usop ya kan karena dia itu mimpinya itu paling besar juga lu kalo liat zoro mimpinya itu ingin menjadi pedang source man paling hebat sanji melihat all blue nami melilingi dunia bikin peta itu kan impiannya sudah jelas gitu udah-udah terlihat cuman segini doang lu tau impiannya usop ingin menjadi berani ingin menjadi yang paling berani men itu maksudnya apa gue gak tau ya kan udah kemana-mana ya itu impian paling besar soalnya gak gak tau gitu batasnya segimana nanti gak sih gitu loh jadi gak confined map of jaya island i don't know i don't know about that left eye connection gak mungkin tapi gak gitu gak peduli apalagi yang ininya luffy kan cuman gara-gara luffy gak sengaja doang ini pake pisau itu kayak kureng aja jadinya ini banyak nih teori-teori tentang ennis lobby itu tempatnya one piece kayak gue ya gue lebih prefer tempat baru sih kalo gue krokodil used to be a woman bodo amat anjir this is secret that only bangus no oh my god shanks is a celestial dragon it could be it could be makanya shanks bisa ngomong sama itu kan yang five elder itu kan yang petuanya di pemerintah itu kan it could be it could be that's good karena kayak do flamingo aja juga celestial dragon kita gak tau siapa aja yang dunia celestial dragon ancient weapon will destroy the grand line whatever maybe kita belum tau ancient weapon bisa apa kaido were artificially created kita belum begitu tau shanks will turn out to be ini gue suka sih shanks kalo ternyata jahat itu baru traitor the biggest traitor biggest pengkhianatan terbesar di anime bisa jadi karena walaupun itu bak itu bener-bener bakal mematahkan hati banyak orang ya tapi kalo penjelasannya masuk akal bisa juga tapi gak sih kayaknya gue rasa percaya ke shanks udah besar banget sih dragon has devil fruit controlling the weather itu udah denger dari dulu garb will betray the world government itu gue setuju karena pada akhirnya garb kan harusnya dia peduli dengan luffy ya sebagai keluarga dan apalagi dragon juga anaknya juga dan garb dan garb juga gak pernah suka sama pemerintah gitu kan dia juga kayak gak mau jadi apa admiral itu kan karena dia gak mau diatur lah kalo gak salah kok gitu kobi will become an admiral ini ya sih harusnya ya kobi kalo gak waste karakternya chopper will cure luffy's disease ya sure harus harus mungkin mungkin di akhir-akhir gitu ya luffy bakal sakit gue gak tau terus kayak uh harus ada yang bisa menyelamatkan terus chopper mungkin terus itulah mungkin di titik dimana chopper akhirnya impiannya tercapai menjadi dokter yang hebat menyelamatkan teman terdekat gue gak tau Zoro is Shimotsuki Ushimaru-san hmm this theory is 99% confirm gak gak tau belum begitu strong apa ya gue dengan teori ini perasaan gue dengan teori ini blackbeard is connected to sebek bisa tapi mungkin kayak lebih kayak ini sih kayak bukan reinkarnasi ya lebih kayak generasi versi sebek yang sekarang gitu kayak luffy itu kan penerusnya roger kayak gitu sih mungkin blackbeard ya iya sebek will return gak gak gue gak suka gitu udah lah history ya history aja gitu loh bisa juga sih sanji will awaken his lunarian powers let's go blackbeard will kill shanks damn 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 itu gila sih harusnya gue menurut gue blackbeard bakal ngelawan shanks sih itu itu bakal mereka bakal bertemu dan ada konflik gitu karena kan kita belum tau tuh yang sejarahnya shanks di cakar atau dipake itu kan ada lukanya itu kenapa itu sangat berarti kita belum begitu mengenal banget bonnie is connected to ace bonnie juga masih misterius ya it'll be great kalo kita apa ya ace kematian ace masih diungkit-ungkit lagi menurut gue itu bakal bagus sih ya kan karena itu kematian terbesar di one piece aukiji is a spy of the revolution army gue suka ini bisa juga karena men dia pemerintah dia admiral tapi banyak banget momen yang seakan-akan dia gak bekerja buat pemerintah gitu kayak banyak banget hal-hal yang kayak dia tuh sendiri aja gitu bahkan di saat dia masih admiral gitu nanti gak sih Zoro's left eye is udah selesai ya oh damn kita ngomongin ntar aukiji misalnya kayak aukiji yang soal nangkep robin dia gak pernah kayak mau nangkep robin terus kita lihat di film yang one piece film z itu aukijinya udah gak jadi admiral sih sorry-sorry lupakan itu tapi terus dia mau jadi apa ya jadi yang kepala yang admiral itu yang sekarang di posisi yang disitu si siapa namanya akainu ya kan kayak kalau kita lihat kayak akainu sama kizaru ya kan mereka kan bener-bener pemerintah banget gitu kan kayak ngikut banget gitu sedangkan aukiji kan lebih kayak kayak gak gitu ngerti gak sih bisa juga bisa juga dan aukiji deket sama garp loh apakah aukiji mungkin kayak yang ngabarin tentang dragon ke garp karena itu anaknya juga bisa juga kan gak tau ya gue asal ngomong Zoro's left eye is the sharingan itu-itu mungkin 99% bener sih itu harusnya ya bodoh lah Mihawk is the son of Relic and Shaki Shaki siapa pak oh si ceweknya yang ceweknya itu ya ini gue gak suka kayak gini nah ada love info backing up this theory yaudah gak usah Mihawk is the son of Imu ini gara-gara matanya ya it'd be great kita belum mengenal banyak tentang Mihawk tapi kayaknya enggak sih kureng aja sih maksud gue Mihawk bakal ini aja sih Mihawk tuh bakal buat kisahnya Zoro aja sih karena menurut gue nanti semuanya itu balik lagi ke kerunya Straw Hat gitu loh balik lagi ke Luffy ke Zoro ke Sanji gitu kalau Mihawk sih menurut gue bakal untuk karakternya Zoro pada akhirnya gitu kayak Shanks bakal untuk karakternya Luffy gak tau ya ya menurut gue sih gue ngeliatnya gitu aja sih tapi ya jadi temen-temen 60 crazy One Piece theory part 1 mungkin bakal nanti ada part 2 nya mungkin gue react juga gue gak tau tapi ya itu ya temen-temen untuk video kali ini gue cuma santai-santai aja silahkan kalian komen di bawah menurut kalian bagaimana tentang teori-teori One Piece kalian paling suka yang mana gue yang suka yang Aokiji ini sebenernya banyak lagi sih banyak sih yang kayak gue pernah denger tapi disini gak ada tadi kan yang Shanks jadi antagonis menurut gue lumayan menarik tapi itu bakal menghancurkan hati semua orang sih itu deh temen-temen terima kasih udah nonton ya kan tadi gue bilang komen, like, share, subscribe pastinya itu yang paling penting dan ya see you in the next video apa kalian pengen liat lanjutannya atau gue rieka apa lagi silahkan komen aja di bawah atau bikin video apa boleh bantu-bantu tapi ya terima kasih udah nonton see you in the next video bye sub indo by broth3rmax